Intro Video Mangdayat kali ini akan berbagi pengalaman Mangdayat Menyeberangi Pelabuhan Bakahuni Merak dan sebaliknya Ternyata sejak Juli 2020 kemarin ASDP menerapkan pembelian tiket kapal penyeberangan Hanya menggunakan aplikasi secara online Dan tidak bisa secara cash tunai lagi Nah yang ada rencana menyeberang Harap berhati-hati Jangan sampai kebingungan dan akhirnya Membuat perjalanan jadi terhambat Karena itu Reh kita ulas dan tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwa Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat Konten Mangdayat kali ini agak sedikit berbeda Mangdayat tidak bahas seputar kota Palembang Namun membahas tentang Merak dan Bakahuni Yang lokasinya tidak di Palembang kan? Namun mudah-mudahan bisa menjadi informasi Untuk Mangcebice yang akan melakukan perjalanan Mangcebice video kali ini agak berbeda sedikit Mangdayat akan sharing mengenai perjalanan Mangdayat dari Palembang ke Jakarta Begitu juga semaliknya Jadi ceritanya Mangdayat ini lagi ada musibah Ada uak yang meninggal di Jakarta Jadi mendadak berangkat ke Jakarta Dalam perjalanan ya Alhamdulillah sih Lancar-lancar baik Tapi yang bikin serunya itu adalah Pah nyampe itu langsung disambut oleh banjir Mungkin kalian ingat story Mangdayat ya Lihat ya Jadi Mangcebice beginilah keseruannya Haa banjir Lagi jemput keluar gue di rumah Aduh Jadi evakuasi Masih luang Lu keluarin Lu masuk Eh di tengah-tengah ketemu Nah Tapi kita udah lagi bahas itu Mangdayat akan sharing-sharing Cama-mana kondisi Naik kapalnya Nah karena waktu itu kan Mangdayat sudah pernah Tol ya Dari Palembang ke Lampung Oke anggaplah bisa lihat di channel Mangdayat yang ini Tapi Selanjutnya Mangdayat akan sharing pengalaman Mangdayat Perjalanan Di Bakahuni Merah Di Karanoke kurangnya informasi yang Mangdayat punya Main pergi-pergi baik kemarin dari Palembang Akhirnya Pas sampai di pelabuhan Bakahuni Mangdayat berdesau Dan terkejut Uji Budak Menyari Ternyata pembelian tiket harus menggunakan aplikasi FeriG Dan gak bisa lagi pake bayar tunai Akhirnya install lah Mangdayat aplikasinya Ya memang setelah di install Teringsinian jadwal-jadwalnya Apa namu kapalnya Berangkatnya jam berapa Sampai-sampai namu-namu penumpangnya pun kita input disini Sesuai dengan nomor KTP kita Namun namunya hal baru Ada baik yang masih gaptek dan kebingungan Di aplikasi juga tertulis Waktu tunggunya harus ada di lokasi 2 jam sebelum keberangkatan Nah tekacip Uji Kito ini Lokak haus nunggu 2 jam Tapi disela-sela itu Mungkin karena masih banyak yang bingung ya Untuk yang dibakahuni Mangcek-bicek dah usah khawatir Disini banyak penyedia jasa pembelian tiket Nah aku Uji Kito Akhirnya mintalah Mangdayat bantuan mereka Minta tolong beli ketiket di aplikasi mereka Dua-duanya aja lah Boleh Oh Raging Ini kirim badat Dari mana pak? Malembang Mau ke Jakarta Iya Nah di cek dulu pak Nonton Ini video Saya bisa menunggu ya Iya pak Terima kasih banyak pak ya Itu dulu Iya pak Bapak Ya makasih ya pak ya Dan alhamdulillah Bisa langsung naik kapal Ya untuk jasa mereka Cuma dilebih ke kisaran Cek 30 sampai 40 ribu lah Alhamdulillah Dengan bantuan mereka Kita bisa naik kapal lebih cepat Mangdayat kemarin Pakai kapal yang eksekutif Kapalnya juga keren Rapi dan bersih kapalnya Nyaman lah Nah cek inilah kondisi kapalnya Halo TV Dosi Dosi D cooked Dosi 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton